Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang mudiman Problematika dalam rumah tangga memang tidak bisa dihindari ketika seorang membangun mahlikai rumah tangga Tak ada satupun keluarga yang tidak pernah mengalami konflik dan problematika di rumah tangga Hal ini ibarat bumbu dalam masakan tergantung kita yang meraciknya Problematika tersebut akan terasa nikmat dan indah jika kita pandai menghidangkannya dengan aroma keikhlasan dan kesabaran Hasilnya kita sendiri yang akan memanennya Setidaknya ada beberapa solusi yang perlu dan patut diambil dalam menyikapi problematika dalam rumah tangga Jika kita perhatikan Ada beberapa hal ini bisa membantu kita di dalam mengurangi dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga Di antaranya yaitu Yang pertama adalah Menjadikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga Islam telah menetapkan bahwa suamilah pemimpin di dalam sebuah keluarga Oleh karenanya suami memiliki hak penuh untuk memberi pelajaran dan mendidik istri ketika sang istri mulai membangkang Demikian pula dengan istri Sekalipun dalam konflik Ia harus memahami hal ini Dan senantiasa berusaha untuk patuh kepada suami Apabila seorang istri Secara ikhlas dan rela menerima kepemimpinan suami Serta patuh terhadapnya Tentu saja ini akan ikhlas atas keputusan suami Sekalipun seorang suami memiliki wenang penuh atas istri Namun Islam tidak memperbolehkan suami Bertindak seenaknya terhadap istri Dan tetap harus memenuhi apa yang menjadi haknya Oleh karena itu Dalam memperingatkan istri Maka suami harus menggunakan cara yang baik Dan berusaha untuk tidak menyakiti sang istri Kemudian yang kedua Yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan konflik rumah tangga Tentunya dengan izin Allah SWT Yaitu Siap menerima perbedaan Pada dasarnya Setiap kita pasti siap menerima kesamaan Namun Untuk menerima perbedaan Seringkali susah dikompromikan Walaupun oleh pasangan suami istri Yang usia pernikahannya menginjak 10 tahun ke atas Kita harusnya lebih dewasa dan terbuka Di dalam menyikapi perbedaan Yang ada pada pasangan kita Bagi mereka yang baru memulai membuka jendela rumah tangga Tentu harus dipahami bahwa Pasangan kita mungkin bukan seideal yang kita bayangkan Begitu juga terkadang Tak segesit yang kita harapkan Namun demikian Kita harus menyadari Apa yang kita rasakan pun Dirasakan juga oleh pasangan kita Disinilah Kebijakan seorang terlihat Suami yang bijak Yaitu Suami yang mau menerima kekurangan istrinya Dan kemudian berusaha menambal dan memperbaikinya Begitu juga seorang istri yang baik Akan bersikap sama Dengan demikian Perbedaan antara pasutri tersebut Bukan menjadi sumber konflik Namun akan bersinergi menjadi warna Yang berpadu secara harmoni Bagaikan pelangi indah dalam kehidupan rumah tangga kita Yang ketiga yaitu Baik apapun Pasti punya kekurangan Baik fisik maupun akhlaknya Tapi hakikatnya Begitulah kesempurnaan manusia Tergantung bagaimana kita mengaturnya Kalau kita bersabar dan kona'ah Tentunya akan menjadi karunia besar dalam rumah tangga kita Oleh sebab itu Kita harus ingat bahwa Pasangan kita juga memiliki potensi dan kelebihan Dengan demikian Insyaallah Kekurangan pada pasangan kita Yang membuat kita kurang puas Bisa tertutupi dengan kebaikannya Yang mungkin tak didapati di ribuan pasangan lainnya Dan Pasutri yang bijak yaitu Pasutri yang mau menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangannya Dengan ikhlas Sabar Dan merasa puas Karena Dengan demikian Akan menjadikan pernikahan mereka menjadi ladang cinta yang berpahala Pendengar yang budiman Yang keempat Agar bisa menghilangkan konflik rumah tangga Yaitu Proporsional Dan tidak membesar-besarkan masalah Tidak membesar-besarkan masalah Merupakan solusi praktis Mengatasi konflik dalam rumah tangga Banyak suami Yang marah habis-habisan Hanya karena Sang istri Atau salah satu anaknya Memecahkan Atau merusak salah satu perabot rumah tangga Bukan sekedar dimarahi Istri pun seringkali dipukul Hanya gara-gara permasalahan yang sepele seperti itu Tidak sedikit pula Para istri diantui perasaan yang takut pada suaminya Ketika memecahkan perambot rumah tangga Hingga akhirnya ia menyembunyikan pecahan barang tersebut Dan membeli baru Dengan tujuan menghindarkan kemarahan dari suaminya Sikap seperti ini Jelas bukanlah sikap yang proporsional Mengenai hal ini Rasulullah SAW Memberikan nasihat kepada kita Untuk senantiasa berlaku baik Sampai kepada pembantu yang ada di dalam rumah kita Sebagaimana Dalam hadis riwayat Abtabrani Dan Abu Nu'aim Bapak Rasulullah SAW bersabda yang artinya Janganlah kalian memukul pembantu kalian Karena telah memecahkan bejana Ketahuilah Karena barang-barang pun Mempunyai ajal Seperti ajalnya manusia Jika Dalam musibah yang besar Seperti kematian manusia saja Kita dilarang menjerit-jerit Meratap Dan robek-robek baju Maka kenapa Sebagian suami Marah habis-habisan Kepada istri dan anaknya Hanya Gara-gara piring Atau gelas yang pecah Bukankah semua barang-barang tersebut Punya ajal Sebagaimana manusia Pendengar yang mudiman Jika kita cermati Kemarahan seorang suami Kepada istrinya Atau Dalam lingkup luas Orang tua Kepada anaknya Dan majikan Kepada pembantunya Disebabkan Perabot pecah tersebut Tidaklah proporsional Karena Hal tersebut Termasuk Membesar-besarkan Masalah Yang sebenarnya Telah menjadi Takbir Allah Subhanahu wa ta'ala Demikinlah pembahasan Yang singkat kali ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh